5 Penemuan Romawi Kuno Yang Jadi Inspirasi Teknologi Modern Meski Romawi kuno sudah lama runtuh, tetapi penemuan dan inovasinya sampai sekarang masih bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dari abad ke-8 sebelum masehi sampai abad ke-5 masehi, saat Romawi kuno berkuasa, teknologi Romawi telah mempengaruhi beberapa arsitektur, alat, dan struktur kota bahkan di dunia modern. Setidaknya ada 5 penemuan yang diajarkan oleh orang Romawi kuno yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. 1. Apartemen Populasi yang terus bertambah membuat Roma harus memutar otak untuk membangun ruang di lahan terbatas. Bukannya mendirikan banyak rumah baru, arsitek Romawi justru memperkenalkan ide untuk menumpuk 6-8 lantai dengan tangga penghubung dan halaman tengah seperti apartemen di masa sekarang. Pada abad ke-4 masehi terdapat sekitar 45.000 insulae atau apartemen di Roma. Setiap lantai mempunyai harga yang berbeda. Senat sulae yang berada di lantai terbawah memiliki harga paling tinggi, sementara selae menjadi apartemen berharga paling murah karena berada di lantai paling tinggi. Bisa dibilang secara keseluruhan sebuah apartemen terdiri dari warga kelas menengah ke bawah, masyarakat kelas atas lebih memilih untuk tinggal di perumahan yang terpisah dari kota. 2. Sistem Saluran Air Limbah dan Sanitasi Orang Romawi dikenal mempunyai kemampuan tinggi dalam hal teknik sipil. Walau dari segi visual tidak terlalu menarik, keunggulan teknik penemuan mereka tidak perlu diragukan lagi, seperti penemuan sistem saluran air limbah dan sanitasi. Pipa drainase yang ditemukan orang Romawi mampu saling menghubungkan dan menyalurkan air yang mengalir dari sungai. Mereka juga menemukan sistem selokan tertutup dan kamar mandi sehingga jalanan terbebas dari kotoran manusia. 3. Beton Salah satu penemuan dari Romawi kuno yang sampai sekarang belum tertandingi adalah beton. Beton yang dibuat oleh masyarakat Romawi dinilai lebih kuat dari material beton modern. Sebagai contoh, air asin bisa mengikis beton modern hanya dalam hitungan tahun saja, sedangkan beberapa tembok laut yang telah dibuat oleh Romawi sekitar 2.000 tahun yang lalu masih tetap utuh hingga sekarang. 4. Buku Pecinta buku Binder perlu berterima kasih pada orang Romawi. Penemuan yang disebut sebagai kodeks, yaitu daun-daun atau kayu yang dijadikan satu dan dijahit bersama tulang belakang. Kemudian, kodek mulai digantikan dengan perkamen yang lebih fleksibel dan lebih ringan. Semakin berkembang waktu, buku catatan perkamen kecil ini berkembang hingga menjadi buku seperti yang kita kenal hingga saat ini. 5. Peralatan Bedah Bangsa Romawi kuno berhasil menemukan banyak alat bedah dan pengetahuan perihal prosedur bedah. Contohnya adalah bor tulang dan porsep yang sudah ada sejak jaman Yunani Romawi. Bor tulang dipakai untuk menghilangkan tulang yang sakit dengan bentuk seperti pembuka botol di masa sekarang. Sedangkan porsep menjadi salah satu alat bedah paling umum di jaman Romawi. Porsep ini dipakai untuk menyinggirkan fragment tulang kecil dari tubuh. Sedangkan dalam literatur Romawi kuno ada catatan yang menerangkan bahwa penggunaan jarum suntik sebagai alat pengolesan salep medis. Selain itu, dalam hukum tertulis di jaman Romawi kuno juga menulis bahwa operasi saesar juga menjadi prosedur melahirkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!